Halo Mama, selamat datang di channel Wachow dengan saya Abang San Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Upin & Ipin Simulator lagi Cerita di game ini teman-teman, yaitu Upin & Ipin masih di dalam kandungan ibunya Disini teman-teman bercerita tentang ibu dan ayahnya Disini ibunya sedang hamil Hamil, ya tentu saja teman-teman di dalam perutnya ada Upin & Ipin Seperti itulah teman-teman, cerita dari game atau konten kali ini Oke teman-teman langsung kita playkan saja dulu Disini teman-teman kita sudah berada di chapter ketiga atau story ketiga Disini teman-teman kita akan melihat kegiatan ibunya Upin & Ipin saat mengandung mereka berdua Oke langsung saja kita let's go Ken Oke disini masih loadingnya Halo ayah Kayaknya hari ini aku akan olahraga deh Kata ibu Upin & Ipin kepada ayahnya Hah? Kamu ingin olahraga? Apakah tidak apa-apa dengan kandunganmu? Kata ayah Upin & Ipin Hmm, kayaknya nggak apa-apa deh ya Kayaknya ibu ingin bergerak deh Kayaknya ibu sekarang badan ibu ini terasa kaku Oh, seperti itu Oke lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa Kamu olahraga saja Oke ayah, makasih Udah ngizinin Seperti itulah prolognya teman-teman Dan disini teman-teman kita akan pergi ke ini ya Ke ruang kamar kita Oke, kayak kamar kita ingin mengambil HP ya teman-teman Eh, ingin mengambil ini kacamata Supaya teman-teman saat kita berolahraga coy Tidak panas Oke, ini kita ambil dulu Oke, eh sebelumnya kita berolahraga ini teman-teman Ah, ini ya Ibunya Ini ibu Upin & Ipin teman-teman ingin pergi dulu ke hospital coy Disini teman-teman Ibu Upin & Ayahnya teman-teman ingin ya Mengecek kandungan ibunya Upin & Ipin ini Bagaimana keadaannya gitu loh Halo ibu Halo bapak Apa yang harus saya bantu? Kata ini kata red sessionisnya Oh ini Saya ingin Ini Ingin-ingin melaporkan Ingin memeriksa kandungan saya Kata ibu Upin & Ipin Oh, oke Oke, setelah kita memberikan berkas ke Ini teman-teman penjaganya Sekarang kita akan menuju ke dokternya Disini kita akan memberikan berkas ini teman-teman Supaya dokternya bisa memeriksa kita Oke, sekarang kita sudah duduk Halo ibu Apa yang bisa saya bantu? Kata dokternya Begini dok Saya ingin ini memeriksa kandungan saya Oh, seperti itu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ini Dimana ini? Oke Mereka pun berbicara dan berbicara Oke, sekarang kita ambil berkasnya ini Setelah itu teman-teman Berkas ini akan kita bawa ke tempat dokter yang lainnya Cuy Yaitu Ke ini Ya, ke tempat pemeriksaan Yaitu ke ini Ya, dokter wanita Tadi kan dokter yang laki Cuy Oke, sekarang kita akan langsung periksa Halo ibu Apa yang saya bantu? Kata ibu dokter ini Saya ingin memeriksa kandungan saya Kata ibunya Oke, langsung saja teman-teman Setelah itu kita ini Baring ke kasur ini teman-teman Supaya ibu dokter ini bisa memeriksa kandungan kita Oke, disini pun kita dicek-ceknya Cuy Sambil memeriksa kandungan kita Dan disini kita sudah Ini sudah selesai diperiksa Teman-teman Sekarang ibu dokter ini ingin melihat hasilnya Oke Dia masuk ke dalam kanturnya teman-teman Untuk melihat hasil yang sudah dia periksa Cuy Oke, dia kembali lagi dan lagi Oke Sekarang kayaknya sudah dapat deh teman-teman ya Sudah dapat Oke, hasilnya Sekarang Hasil ini teman-teman Harus kita bawa coy Ke dokter yang lakinya tadi Oke, kita langsung menuju Ketempat dokter laki tadi teman-teman Untuk melihatkan hasilnya ya Yang sudah kita periksa tadi Dari ibu dokter Oke Ini dokter Ini pak dokter ya Hasil dari pemeriksaan kami Oke Disini kita serahkan perkesnya teman-teman Dan dokternya pun melihatnya Oke Sudah Oke, kita sudah tahu hasilnya Oke Kata dokter teman-teman Kandungan kita normal Tidak ada masalah Dan kayaknya sehat-sehat saja coy Wah, benarkah katanya Oke Oke Sekarang kita sudah ini teman-teman Tidak kuatir lagi Tentang kondisi kandungan kita Karena sudah ini coy Sudah sehat ya coy Tidak ada gejala apapun Tidak membuat masalah Kandungan kita ini Normal-normal saja Dan sekarang pun Kita langsung Pulang ke rumah Oke Ayah ibu Ayah ingin meletakkan ya Perlaratan Barang-barang ayah dulu ya Oke Disini ayahnya Meletakkan barang-barang ayahnya Teman-teman Yang ayahnya bawa tadi Yang dibawa ayah upin-ipin Oke Sudah Wah Ternyata kamu disitu ibu Tadi ayah mencari-cari kamu Kok kamu gak ada Gitu loh Ayah jadi kuatir Oh Kamu lagi memikirkan Untuk olahraga apa Oh Oke oke ibu Gak masalah Gak masalah Kita lihat ini Apakah disini Bertaburan teman-teman Oh tidak Oke disini kita ambil baju ini Coy Oke setelah itu Baju ini akan kita Bawa kesini Oke disini Ibu ingin ini teman-teman Mengganti pakaian Oke Sekarang kita akan Menuju tempat Kasur kita Oke kita ambil ini Teman-teman ya Barang yang ada di laci ini Coy Kita ambil Oke ini Ini adalah teman-teman ya Sebuah Sebuah apa ya Gak tau Kita ambil saja lah Oke ini kita Makan pil Ternyata teman-teman Sebuah obat Uh rasanya ingin Mendengar musik ini Oke sekarang kita akan Menuju ke tempat ini Teman-teman ya Tempat musik Akan kita ambil HP kita Ya disini ibu Ingin mendengar musik Oke kita duduk dulu Disini sambil Mendengar musik Play kan musik Wah Sedapnya musik ini Membuat hatiku tenang Semoga saja Ipin dan Ipin Bisa juga mendengarkan musik ini Supaya dia bisa tenang juga Oke sudah lah teman-teman Kayaknya sudah kita Mendengar musik ini Oke Ah rasanya ingin Berolah raga deh Badanku ini Terasa kaku Ya seperti yang Aku bilang tadi Aku ingin berolah raga Sekarang saja Kita harus berolah raga Oke kita naik dulu Treadmill ini Oke Kita berlari disini Cuy Ah Kita berjalan-jalan Santai Sambil menggerakkan Badan kita Supaya tidak kaku Teman-teman Tidak sakit Tidak pegel-pegel Ah setelah Olah raga Enaknya kita makan Ya cuy Atau minum Teman-teman Oke disini Kita lihat dulu Ada apa di dalam Kulkas ini cuy Wow ada salad Oke kita ambil Oke kita ambil salad ini Dan kita akan makan salad Teman-teman Uh nyami 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 Enaknya Setelah berolah raga Langsung makan Teman-teman Terasa nikmat Makanan ini Oke cuy Aduh Pusingnya kepalaku Apakah ini efek dari Aku hamil Oke oke Aku ingin muntah ini Oke Mana ini WC WC Oke toilet Dimana Oke kita kesini Oke kita ke toilet Teman-teman Untuk muntah Wah Wah Muntah Wah Oke akhirnya Muntahanku Sudah Sudah kekeluarkan semuanya Oke kita bersihkan Muntahan kita ini Cuy Jangan sampai Tertinggal Pernah bau Teman-teman Oke sudah berhasil Oke Halo sayang Oke Ngapain itu sayang kita itu Teman-teman Dia kok tiba-tiba ada disitu Gitu loh Oke kita menuju Ke ini teman-teman Ke kamar kita terlebih dahulu Oke disini Ayah akan mengambil Berkas ini cuy Kayaknya kita akan pergi lagi Gideh teman-teman Akan pergi ke rumah sakit Oke sudah Selanjutnya kita akan pergi Iya Saatnya benar teman-teman Disini kita akan pergi Ke rumah sakit Oke disini kita akan Mengecek kandungan kita lagi Cuy Oke Ada apa ibu Disini saya ingin Mengecek kandungan saya lagi Oh oke ibu Tunggu sebentar ya Iya Oke setelah itu Kita ambil dulu berkas ini cuy Ambil berkasnya Setelah ini teman-teman Seperti biasa Berkas ini akan kita Bawa ke dokter ya teman-teman Sekarang kita akan bawa Ke ibu dokter Oke Ibu dokter Saya ingin memeriksa kandungan saya lagi Oh oke ibu Oke setelah itu Kita ini berbaring lagi Kesini teman-teman Untuk supaya ibu itu Bisa memeriksa kita Dengan tenang ya teman-teman Supaya tidak ada masalah Oke Sekarang kita sudah di cek Oke kita lihat dulu Apa yang terjadi Apakah kandungan ibu ini Baik-baik saja cuy Kandungan ibu upin-ipin ini Baik-baik saja Sekarang pun ibu ini Akan pergi ke tempat kantornya Teman-teman Untuk melihat hasilnya cuy Oke kita lihat Oke sudah Disini ibunya pun Yang memberikan berkasnya Kepada kita teman-teman Oke kita ambil dulu berkasnya cuy Oke ini dia hasilnya Oke setelah itu Kita bawa lagi Ketempat dokter yang laki Kalau tidak salah cuy Iya benar teman-teman Disini kita akan bawa Ke dokter yang laki ya Untuk memastikannya cuy Oke berkasnya kita bawa Untuk melihat hasilnya teman-teman Oke ini dok berkasnya Oke bagaimana hasilnya dok Oke kata dokternya normal Oke wah disini teman-teman Kita mendapatkan bayi kembar katanya Ya sepasang bayi laki-laki cuy Sepasang dua bayi laki-laki Thank you Terima kasih banyak informasinya dokter Oke wah ini jadi kenyataan ini Kata-kata lakinya teman-teman Ini akan kuberi nama upin dan ipin Wadaw Oke sekarang kita akan pulang teman-teman Untuk beristirahat Karena disini juga kita sudah selesai Oke pulang juga sekarang Oke Ya teman-teman ya Akhirnya sudah selesai ya Di chapter ketiga ini Di story-nya Ibu upin-ipin ya Sedang hamil upin dan ipin Teman-teman Seperti itulah kegiatan mereka Saat mereka Mengandung upin dan ipin Teman-teman Ya Ya teman-teman Untuk chapter keempat ini Juga sudah terbuka cuy Kemungkinan untuk chapter keempat ini Teman-teman Kita akan lanjutkan di video berikutnya Saja Untuk video kali ini Sampai di chapter ketiga Saja ya cuy Karena disini Waktunya sudah panjang Ini teman-teman Oke teman-teman Karena videonya sampai disini Saya Abang Sanda Ari Channel Baca Undur diri Bye-bye Bye-bye